Hai para najis, balik lagi di Gaibillage Hai apa kabar semuanya, semoga berpik aja Jadi maaf banget kemarin gue fokus dengan cerita-cerita teks gitu kan Nah disini gue pengen nongol sebentar Nanti juga itu ada lanjutannya Jadi tuh disini gue pengen nge-reaction Jadi ada orang luar negeri yang nge-post di IG Dan gue tuh ngakak banget si Najil tuh ngeliatnya Karena itu dia mau begituan tapi ke Gaib Ada CCTV, gimana sih? Buat kalian yang baru gabung langsung aja like, komen, dan subscribe Biar kalian gak ketinggalan dan nyalahin lonceng notifikasinya ya Jadi tuh ini yang nge-post itu Kalian pasti tau lah artis film panas Yaitu Austin Wolf gitu Khususnya para-para cong pasti tau lah Austin Wolf tuh siapa Jadi gue kan nge-follow dia dan dia tuh nge-post Yang pengen gue bahas ini Itu sumpah lucu dan kaget banget Nah jadi tuh pasti malu banget ya Misalkan kita tuh lagi pengen mantep-mantep gitu Terus ada CCTV Dan ini tuh sangat lucu banget ya Karena ini jelas banget terlihat yang botinya tuh udah Udah nungging ya Sumpah Kita lihat bareng-bareng aja ya Oh jadi ini kayak di sekolahan atau dimana ya Soalnya bajunya Eh celana SMA Dia langsung nge-cium gitu dan Tidak ada chills Cus sepik-sepik salaman Sepik-sepik tos gitu Dan mereka langsung cabut kayak gitu aja Sumpah Ini tuh lucu banget Jadi kayak bener-bener apa ya Malu kali tuh ya Apalagi kan mukanya terekam gitu Dan jelas-jelas tuh botinya udah kayak ngedodorin celananya gitu Sumpah Gue ngakak banget sih pas ngeliat Apa ada kalian yang pernah kegap gitu Komen di bawah Sorry gue sampe ngerokok ya Nah jadi selain video yang tadi juga Ini juga ada yang sharing tentang pengalaman Tentang Tentang-tentang mulu ya Najil Tentang yang kegap-kegap gitu Atau ketahuan gitu Dan ini sangat lucu Dan ada juga yang parah juga sih Nah ini ada yang ngirim DM ke gue katanya Dia tuh pernah namanya ketahuan sama temen kosannya Jadi ya biasanya kan kalau Cong juga kan ngekos Terus biasanya ada sama orang strike ya Atau normal Nah jadi nih Dia tuh bilang kalau Misalkan dia tuh lagi Temennya nih lagi gak ada gitu Bilangnya mau Apa yang nginep di rumah temennya Gak taunya tuh temennya Balik lagi Ada yang ketinggalan Dan dia tuh kegap gitu Itu kalian bisa bayangin gak sih Gimana malunya Dan gue sempet tanya sih Itu kelanjutannya gimana Dan katanya sih temennya tuh Memutuskan untuk Tidak ngokos bareng lagi Sumpah Ini mah malunya malunya Ujubila ya Next Next juga ini ada yang ngirim email Kebetulan Jadi gue kenapa gak gue tampilin disini Karena mereka kan takut ya Keprepsi juga Jadi ini ada juga yang pernah kegap sama Taruh Gila ini parah banget Jadi tuh dia tinggal sama ibunya doang gitu Berdua dan posisinya tuh ibunya tidur Eh jadi Bahaya juga sih Maksudnya gini loh Ya lu udah tau kan itu namanya perbuatan gak bener juga ya Tapi ngapain sih di rumah gitu ya Maksain banget Jadi pas dia Lagi main gitu kan Lu udah tau kamarnya juga katanya sih Gak ada pintu Kalau di kampung gitu kan Pake hordeng gitu Ya tau lah Kalau di kampung gue juga dulu Di kampung emak gue juga Begitulah pake hordeng Gak ada pintunya Dan tiba-tiba emaknya tuh ngebuka Dan emaknya tuh ngeliat Langsung paginya tuh dia diinterogasi Dan Akhirnya dia udah welcome sama orang tua Tapi ya tetep dia pengen berubah Itu pengalaman pahit gue sih kak Selama hidup gue Karena gue kegap sama BF gue lagi main Kalau kayak gini sih nyalain siapa? Ya siapa suruh di rumah? Kan banyak hotel-hotel murah ya nanya Nah next juga nih ada yang Cerita katanya dia tuh Pernah kegap sama temen sendiri Jadi memang Temennya juga seorang cong juga ya Tapi katanya dia Nyuruh temennya untuk beli makan Gitu ya biasa lah Taktik lama ya Najis Jadi kayak nyuruh temen Eh lo beli makan deh Terusnya dia Pobok cuy ya Najis Dia main gitu kan Dan ternyata tuh temennya tuh Kayak balik lagi Balik lagi tuh cepet Ternyata yang Pengen dibeli tuh gak ngantri Dan temennya tuh langsung apa Langsung ketawa Nah katanya ngeliat Mereka tuh main gak dikunci Sumpah ini gue aneh deh Maksudnya kan lo pengen begitu ya Pasti kan harus prepare ya wah Atau Kipas pengeri saksi TV menjadi sisi Atau MP3 ya Pakai mentok Najis Aduh Lain kali ya Nah next ini juga ada yang bilang Katanya dia kegap Nonton video Cowok sama cowok Dan gak sengaja tuh Lupa di Apa ya Dikeluarin gitu Dan kakaknya ngeliat tuh Sumpah ini gila banget ya Jadi mungkin Namanya kita kan Kadang ketiduran gitu Dan lupa ngetutup Biasa Kak gue nonton Dari Twitter Terus gue lupa Ngeluar Maksudnya keluarin Handphone gue Dan pas paginya Gue ditanya-tanya Sama kakak gue Katanya Lo ngapain nonton Nonton kayak gitu Dan gue bilang Gak tau itu nongol Tiba-tiba Dan kakaknya percaya Aduh Lo beruntung banget ya Aldi Lo beruntung banget pokoknya Untung kakak lo gak curiga Kalau curiga Mungkin lo udah diinterogasi Dikeluarin oleh kakak Dicorek Nah jadi sorry banget Videonya tuh sebentar Karena memang Ini gue Ini kebetulan udah tuh Udah ada suara Selawatan gitu Karena memang gue baru Kelar beraktifitas Jadi Gak bisa lama-lama Videonya Dan untuk Kalian yang Pengen Lihat Aduh Udah pagi Jadi ngomongnya Udah agak capek kali ya Jadi buat kalian yang Pengen Dengerin Cerita kelanjutan Yang Kemarin itu Yang cerita teks itu Kalian bisa nanti Tunggu aja ya Bakal ada cerita-cerita Lainnya gitu loh Pokoknya Stay tune terus gitu Jangan bosen-bosen Nonton videonya Dan tetap menjadi Paranajius Untuk Guy Village Kalau kayak gitu Gue pamit undur diri Sehat selalu ya Salamajius Jangan bosen-bosen Jangan bosen-bosen